Halo guys, kembali lagi dengan Keko disini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kali ini Keko bakal mengupas sebuah film tentang pejuang tanah air yang mengisahkan tentang para prajurit PETA atau pembelah tanah air yang dibentuk langsung oleh Jepang yang melakukan pemerintahan terhadap Jepang demi memerdekakan Indonesia. Perjuangan yang sangat berat pun harus mereka lalui bahkan tidak sedikit dari mereka yang tertangkap dan kemudian diksekusi mati dengan cara yang begitu sadis oleh para tentara Jepang. Bagaimana kisah selengkapnya? Let's check it out. 3 Oktober 1943, Jepang membentuk PETA atau pembelah tanah air yang anggotanya adalah orang Indonesia yang saat itu diberikan janji kemerdekaan Indonesia padahal faktanya mereka dipersiapkan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Adegan berpindah menuju markas PETA, di mana saat itu prajurit PETA yang sedang bermain olahraga kendo dan salah satu prajurit bernama Hardo berhasil mengalahkan Sidokan yang merupakan petinggi di markas PETA. Setelah selesai bermain olahraga kendo, Hardo dan temannya Nipo terlihat tengah mengobrol. Tidak lama kemudian, satu temannya lagi bernama Kartiman datang. Kertiman memberitahu bahwa Sodanko, Supriyadi dan pasukannya sudah siap untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Blitar. Hardo yang mendengar hal tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka juga akan melakukan pemberontakan dan berniat mengambil alih markas PETA yang saat ini mereka tempati. Siap. Malam harinya, Hardo bersama yang lainnya tampak sedang bersiap-siap untuk melakukan pemberontakan. Namun, salah satu prajurit bernama Karmin sepertinya agak ragu dengan rencana pemberontakan tersebut. Tenaga dan senjata kita tidak cukup menguasai Raidan. Tak usah kau dengarkan dia, Hardo. Dan ia memutuskan untuk tidak ikut melakukan pemberontakan tersebut. Tapi, Hardo dan yang lainnya tetap melakukan pemberontakan ke markas PETA. Dia seorang pengimpin. Pikirannya pun tak lagi di perjuangan ini. Ini saatnya kita rebut kemerdekaan. Kita akan menyerang markas militer Daidan. Mereka pun bergegas untuk berangkat. Namun, di tengah jalan mereka diserang oleh para tentara Jepang. Banyaknya tentara Jepang membuat Hardo dan yang lainnya memilih untuk mundur dan terpaksa harus bersembunyi di hutan-hutan. Di Blitar, Supriyado dan pasukannya juga gagal melakukan pemberontakan. Dan kini mereka pun menjadi buronan para tentara Jepang. Beberapa prajurit yang merasa sudah tidak punya harapan menyerangkan kepada Supriyado untuk menyerah saja. Banyak nyawa bisa diselamatkan kalau kita menyerah baik-baik. Nah, Supriyado, jangan keras kepala lagi. Namun, sepertinya Supriyado enggan untuk menyerah. Ia pun pergi meninggalkan pasukannya. Tidak lama kemudian, beberapa tentara Jepang bersama seseorang utusan mendatangi pasukan Supriyado. Utusan tersebut memberitahu bahwa pihak Jepang menawarkan mereka untuk menyerah secara baik-baik. Pasukan Supriyado tidak punya pilihan lain akhirnya setuju untuk menyerah. Sin berpindah menuju Hardo dan yang lainnya di mana mereka terpaksa bersembunyi di goa-goa. Dipo yang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut mulai mempertanyakan kepemimpinan Hardo. Mau sampai kapan? Engkau juga mau dipenggal kepalanya. Itu cara kita untuk melawan mereka. Mereka pun sempat terlibat perdebatan. Dan pada akhirnya, Dipo, Kartiman, dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan Hardo seorang diri di goa tersebut. Tak apa. Kita pasti bertemu lagi. Sementara itu, Ibu Hardo yang sedang sakit parah terus-terusan menangisi anaknya yang kini menjadi buronan Jepang. Sampai-sampai, Ibu Hardo pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Menjalan-jalan Menuju dirinya sendiri Secara langsung Ayah Hardo yang sangat hancur hatinya memutuskan untuk mencari keberadaan Hardo. Ia pun sampai di sebuah goa tempat persembunyian Hardo. Namun, saat itu ia tidak menemui anaknya. Hardo! Hardo! Pada kebesaran manusianya Anakku! Hari demi hari pun Hardo lewati Dan ia nampaknya mulai mengalami stres akibat kegagalan melakukan pemberontakan. Hardo yang sudah lama berada di goa tersebut memutuskan untuk pergi. Dan di perjalanan, ia menemukan beberapa mayat penduduk yang dihabisi oleh tentara Jepang secara sadis. Hardo terus melakukan perjalanan dan ia pun sampai di implora. Di saat ia terlihat tengah memasuki ladang jagung di saat bersamaan ia teringat masa lalunya bersama kekasihnya Ningsi. Pengasuh Penjaga Mereka harus cerdas dan berdikari Dan aku yakin Tak lama lagi Kita akan berdekat Ningsi Setelah beberapa saat Hardo secara tidak sengaja bertemu dengan ayahnya Ningsi yang kebetulan sedang lewat. Ayah Ningsi kemudian mengajak Hardo untuk pulang. Namun Hardo menolak karena jika ia pulang maka kemungkinan untuk ditangkap oleh tentara Jepang akan lebih mudah. Hardo pun memilih untuk pergi dan memasuki ladang jagung tersebut. Di sana ia menemukan sebuah gubuk dan ia pun memutuskan untuk beristirahat di gubuk tersebut. Namun tidak lama kemudian terdengar langkah kaki yang membuat Hardo panik. Dan ternyata itu adalah ayah Hardo yang diketahui sebagai pemilik ladang jagung tersebut. Mereka pun terlibat pembicaraan. Namun anehnya mereka tidak saling mengenal. Suaramu mirip anakku. Di sisi lain tepatnya di markas para tentara Jepang terlihat orang suruhan ayah Ningsi tengah melapor bahwa kemarin malam ia melihat keberadaan Hardo. Si Dokan yang mendengar hal tersebut seketika langsung memerintahkan Karamin dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Hardo. Pencarian pun dimulai. Pasukan Jepang menyisir ke berbagai penjuru. Namun mereka belum juga menemukan keberadaan Hardo. Hingga akhirnya mereka sampai di ladang milik ayah Hardo. Mereka pun menanyai ayah Hardo. Namun ayah Hardo pun dengan cerdiknya berhasil mengelak. Dan akhirnya Hardo berhasil kabur dari gubuk tersebut. Di sisi lain pencarian terhadap Hardo masih terus berlanjut. Ayah Ningsi yang diketahui sebagai pengkhianat karena ialah yang memberi tahu keberadaan Hardo mulai mendapatkan karma. Kenarangnya yang terdekat di sini. Ia pun ditanyai oleh Sedokan siapa orang terdekat Hardo. Ayah Ningsi pun menjawab bahwa orang terdekat Hardo adalah Ningsi yang tak lain dan tak bukan adalah anaknya sendiri. Mendengar hal tersebut Sedokan langsung memerintahkan Karmin dan yang lainnya untuk menangkap Ningsi esok hari dengan tujuan untuk dijadikan pancingan agar Hardo keluar dari persembunyiannya. Ayah Ningsi yang tak tega anaknya ditangkap kemudian meminta keringanan kepada Karmin. Namun Karmin tidak menggubisnya karena menurut Karmin itu murni kesalahan ayah Ningsi. Singkat cerita Hardo kembali bertemu dengan Dipo dan tidak lama kemudian Kartiman yang baru saja bebas dari penjara beberapa hari yang lalu juga datang. Kartiman memberitahu bahwa kemarin malam ia mendapat kabar dari kakaknya yang bekerja sebagai tukang pos bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. dan hal tersebut seketika langsung disambut dengan gembira oleh Hardo dan Dipo. Namun tidak lama lonceng tanda kedatangan tentara Jepang berbunyi. Seketika mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut untuk bersembunyi. Di sisi lain Karmin terlihat sedang menemui Ningsi. Ia bermaksud untuk menangkap Ningsi. Namun hati nuraninya tidak bisa berbohong. Ia tidak tega untuk menangkap Ningsi. Dan ia justru menyesali perbuatannya yang selama ini sudah berkhianat kepada Hardo dan bangsa Indonesia. Ia kemudian memberitahu Ningsi bahwa dalang dibalik pemburuan terhadap Hardo adalah ayah Ningsi sendiri. Sebetulnya tak sampai hati aku mendengar Mas Hardo dalam buruan. Kini aku akan mencari Mas Hardo. aku akan balik ke dia. Adegan berpindah menuju Hardo Dipo dan Kartiman yang akhirnya tertangkap oleh para tentara Jepang. Di set bersamaan tepatnya di rumah Ningsi Sidokan datang dan langsung mengintrogasi Ningsi. Sidokan mengancam bahwa Ningsi dan ayahnya akan dibawa ke Kompetai jika Hardo tidak berhasil ditangkap Kompetai merupakan polisi militer paling brutal yang dimiliki Jepang. Kompetai ini memiliki hobi untuk menyiksa atau bahkan membunuh tawanan dengan begitu kejam dan brutal. Di tengah interogasi tiba-tiba terdengar teriakan para penduduk yang mengatakan peta telah dibubarkan. Karmin yang mendengar seketika menyarankan Sidokan untuk kembali ke Markas Pusat untuk memastikan hal tersebut. Namun Sidokan tetap menolak. Ia kekeh akan menghukum Ningsi dan ayahnya. Selang beberapa saat kemudian Hardo diponen Kartiman yang sudah tertangkap dibawa ke rumah Ningsi untuk kemudian diserahkan ke Sidokan. Ketika Sidokan hendak mengadili Hardo tiba-tiba terdengar suara teriakan dari penduduk yang memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Namun Sidokan yang tidak terima malah menembaki para penduduk para penduduk dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah Ningsi. Dan pada akhirnya Sidokan tewas dipenggal oleh Dipo. Dipo yang sangat marah juga tampak akan memenggal kepala Karmin yang telah berkhianat. Namun Hardo marangnya. Iko Ayo kawan bunuh aku aku sodanco Karmin pengkhianat. Dan di saat itu juga mereka baru menyadari jika Ningsi terkena tembakan oleh Sidokan. Dan alhasil Ningsi pun tewas. Aku tahu. Nah sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menemani waktu sengang kalian. Dan jangan lupa tinggalkan komentar nanti akan kita replay. Thanks for watching and see you then! Sampai jumpa